Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Riko Anja Semara Di Kokona Film Dan pada episode kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian Tentang cara membuat efek 3D tracking menggunakan After Effects CC 2017 Nah hasilnya akan seperti ini Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu guys Nah untuk lebih lanjutnya Kita ke tutorialnya Nah disini guys kita sudah di After Effects Kemudian kita new project Nah setelah itu kita masukkan Videonya kesini pastikan di project Kita tarik videonya Kesini Nah setelah itu kita tarik ke new composition kesini Nah setelah itu kita tarik ke new composition kesini Nah setelah itu Kalian pergi ke tracker Nah disini nih Kalau tidak ada tracker kalian klik window Kemudian kalian klik tracker di bagian sini Nah kemudian kita track kamera Lalu kita tunggu proses trackingnya sampai selesai Kalian bisa sambil ngapain aja Setelah proses trackingnya selesai Setelah proses trackingnya selesai kalian bakalan lihat titik-titik point di bagian sini Nah kemudian kita pilih salah satu di titik pointnya Nah misalnya disini kita klik kanan Nah kemudian kita pilih grid text and camera yang atas ini Nah seperti itu Coba kita lihat Tuh kan udah ke tracking ya Kemudian textnya kita ganti dengan misalnya Misalnya tutorial tracking Nah seperti itu Kemudian kalian klik S Untuk mengeluarkan scale Kemudian kalian atur skalanya Sesuai keinginan kalian Nah setelah itu Nah setelah itu kalian tekan R di keyboard Untuk mengeluarkan rotation Kemudian kalian tekan Kalian atur-atur yang I-nya Kalian agar sejajar sama yang bagian bawah itu Nah seperti itu Kalau misalnya kurang gede ya Kalian gedehkan aja Nah sudah seperti itu Kita akan membuat Apa ya Kayak bayangan itu ya Di bagian belakangnya nanti Kemudian kita pergi ke edit Kemudian duplicate Atau ctrl D Kemudian kita ganti warnanya menjadi hitam Di bagian sini Nah kemudian kita Layarnya kita taruh di bawah Kemudian kalian pilih Kemudian kalian Nah coba kita lihat dulu Nah seperti itu Kemudian kalian pilih Rotation tool Atau kalian bisa melakukannya Dengan mekan W di keyboard Kemudian kalian setting X-nya Nah seperti itu Nah setelah itu Kita tekan T di keyboard Untuk mengeluarkan opacity Kemudian kita atur opacity-nya Sesuai keinginan kalian Nah seperti itu Nah seperti itu Kayak ada bayangannya gitu ya Kemudian kita coba Nah seperti itu guys Nah caranya gampang banget guys Nah caranya gampang banget guys Kalian Kasih text-nya terserah kalian Tipe font-nya juga terserah kalian Yang penting buat semenarik kalian Nah itu tadi guys Ini adalah tutorial cara membuat efek 3D tracking Menggunakan Adobe After Effects Nah Kalau misalnya kalian ada request Kalian silahkan Untuk komen di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe Untuk menantikan video di channel saya yang terbaru Ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax